Halo rekan-rekan A3B semua, kali ini saya akan membahas tentang penipuan kartu kredit yang mungkin modus-modus ini agak lebih baru ya sebenarnya modus-modus seperti ini sudah ada, cuman ini dimodifikasi lagi jadi karakteristik penipu di Indonesia itu keren banget karena mereka akan memodifikasi modus-modus lama menjadi modus-modus yang lebih-lebih membuat kita semakin mudah tertipu gitu ya ini oke, kita akan ngomongin tentang modus penipuan kartu kredit ya jadi kalau bagi pemegang kartu kredit itu mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya dana tunai ya jadi dana tunai itu kalau bagi yang belum tahu ya dana tunai itu adalah kita bisa mendapatkan dana tunai dengan bunga ringan gitu dengan bunga ringan dari limit kartu kredit kita jadi kalau kartu kredit kita itu seharusnya kan tidak boleh dilakukan gesek tunai dan sebagain macam nah dengan fasilitas dana tunai ini ada limit kita yang bisa kita jadikan kita cairkan dengan bunga yang sangat ringan sekali biasanya bunganya kadang malah ada yang 0% gitu loh dan ini limitnya tidak tanggung-tanggung jadi kalau misalnya dana tunai itu bisa kadang-kadang sampai 80% dari limit kartu kredit kita nah itu dana tunai ya tapi masalahnya belakangan ini ada orang-orang yang memanfaatkan fasilitas dana tunai ini untuk menipu nasabah kartu kredit jadi modusnya itu gini modusnya gini kalau kita akan menerima dana tunai itu kan biasanya biasanya nanti dari pihak bank itu akan menghubungi kita ke nomor telepon kita dan kita itu hanya diminta untuk menyebutkan expired date aja jadi kalau di kartu kredit itu kan ada expired date nah itu biasanya kita dimintai expired datenya itu sorry kalau salah ngejak ya expirednya itu kapan gitu itu aja data itu aja biasanya tapi oleh penipu ini dia seolah-olah dia dari bank seolah-olah dia dari bank jadi dan mereka biasanya punya nomor-nomor cantik gitu jadi kalau misalnya dari bank katakanlah misalnya BNI gitu biasanya mereka punya nomor yang akhirannya 46 gitu dan itu sulit untuk membedakan karena yang dari BNI asli juga akhirannya 46 dari yang penipu ini juga akhirannya 46 kan susah untuk membedakan tapi untuk membedakannya itu sebenarnya kita tidak perlu repot-repot karena kalau penipu itu kalau kartu kredit itu tujuannya ada 3 ya yang pertama mendapatkan nomor kartu kita yang kedua mendapatkan CVV kita ada yang bilang CCV ada yang bilang CVV nah itu adalah 3 digit kode di belakang kartu kita ya itu terus kalau penipu sudah mendapatkan nomor kartu dan CVV kita maka penipu tinggal mendapatkan kode OTP dari kita nah biasanya modusnya itu gini suruh nyebutkan nomor kartu sama CVV ya kemudian dia telpon lagi ibu ini sebagai aktifasinya aktifasinya agar dana tunainya bisa langsung ditransfer ke rekening ibu maka ini ada kode yang ibu harus sebutkan biasanya penipu itu gitu nah itu kode padahal kode yang kita terima itu adalah kode OTP kode OTP lah kalau sampai kode OTP ini kita kasih tahu ke penipu ya sudah belanjanya penipu tadi itu kan kalau kita belanja kan tinggal menyebutkan tinggal masukin nomor kartu kredit expired date kan gitu kan ya terus kemudian CVV jadi ada 4 ya nomor kartu kredit CVV sama expired date nah kalau penipu sudah dapat 3 data ini maka penipu tinggal mendapatkan kode OTP untuk penipu bisa bertransaksi secara online kan gitu ya nah itu jadi hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan bank itu harus harus dijaga jadi ujung-ujungnya nanti mereka minta OTP sebenarnya OTP sendiri itu sudah modus penipuan yang paling lama udah lama sekali ya udah lama ini menjadi inceran tapi modusnya ini terus dimodifikasi 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 terus sama penipu sehingga mereka itu tetap ya apa caranya gimana caranya tetap mendapatkan kode OTP ini gitu loh salah satunya dengan menyamar oknum bank menyamar sebagai pegawai bank menawarkan dana tunai dana tunai ini kan mengiyurkan biasanya kalau kita gesek tunai gitu kan kita udah tahu sendiri tarifnya berapa gitu dengan dana tunai ini kan bunganya 0% bisa diangsur sampai 12 bulan kadang malah ada yang sampai 20 bulan kayak gitu itu sangat mengiyurkan emang tapi hati-hati takutnya kita terjebak nah seperti yang saya ceritakan lagi seperti yang saya ceritakan tadi kita terjebak oleh pelaku-pelaku penipu yang berpura-pura sehingga mendapatkan data-data kartu kredit kita plus ditambah kode OTP jebolah kartu kredit kita dan ini gak sedikit yang sudah jadi korban gitu jadi udah beberapa orang itu udah jadi korban modus seperti ini nah hati-hati ya teman-teman hati-hati tetap selalu waspada terus update channel ini biar teman-teman bisa mendapatkan info-info tentang penipuan-penipuan yang semakin hari semakin marah modusnya itu semakin gak jelas muacem-macem bahkan oh macem-macem di tengah data pribadi kita yang sudah tersebar kemana-mana ini penipu ini semakin gila gitu semakin gila oke mungkin itu aja hati-hati terus bagi para pemegang kartu kredit penipu mengintaimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati